Tidak ada yang tahu seperti apa masa depan seseorang, namun bukan berarti tidak bisa diprediksi sama sekali. Ramalan Zodiak bisa menyiratkan sedikit gambaran tentang masa depan berdasarkan tanggal dan bulan. Kelahiran, salah satunya adalah prediksi baik buruknya nasib seseorang dalam satu bulan ke depan. Nyatanya, tidak semua orang akan mengalami bulan yang baik, dan dilansir dari Ramalan Roy Kiyoshi, ada 4 Zodiak yang akan mengalami bulan Juni yang buruk dan berat tahun 2018 ini. Siapa sajakah mereka? 1. Kanser Zodiak Kanser akan melalui beberapa transisi yang tidak pernah ia harapkan sebelumnya. Jika, kamu bisa menemukan cara melaluinya dengan baik, bulan Juni ini tidak akan menjadi bencana dan sekacau yang dibayangkan. Hati-hati dengan beberapa konflik yang timbul di tempat kerja, dan beberapa ketegangan, yang muncul di antara teman dan pasangan. Jika kamu sudah mempersiapkan diri dan mengetahui akan adanya gejolak bulan ini, kamu akan baik-baik saja. 2. Virgo Kamu butuh sedikit rileks karena bulan Juni. Ini akan padat dan membuatmu cukup lelah. Jangan terlalu giat hingga melakukan banyak hal aneh atau bereksperimen dengan hal-hal baru selama bulan ini, baik dalam hal pekerjaan maupun kehidupan sosial. Sebaliknya, buat jadwal untuk bersantai. Beri waktu diri sendiri untuk tidur dan istirahat. Jangan lupa minum vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Kehidupan cinta juga sedikit mengalami gejolak jika tidak bisa menemukan cara untuk menenangkan diri. Kamu akan stres sendiri. 3. Sagittarius Sepertinya semua aspek kehidupan akan sedikit terguncang bulan ini. Orang-orang di kantor mungkin membawa sisi frustasi tersendiri dalam kehidupanmu dan membuat profesionalitas kerjamu terganggu dan memberi dampak negatif. Kehidupan cinta juga tidak begitu menyenangkan karena kalian berdua akan sulit menyaring energi negatif bulan ini. Jadi kemungkinan kalian saling kesal satu. Sama lain, coba mengambil jarak atau ruang untuk sendiri-sendiri dahulu. Dan jangan mudah sakit hati. 4. Capricorn Juni ini kamu diuji dalam hal kesabaran dan kekuatan untuk menanggung beban. Kamu bisa melawan kebingungan bulan ini dengan mengambil tindakan yang tegas. Aspek karir dan cinta akan mendapatkan dampaknya yang paling besar. Lakukan tindakan yang dilandasi tanggung jawab sehingga bulan ini tidak akan kacau. Coba, latih kesabaran menghadapi pasangan atau orang-orang terdekat bulan ini. Mereka akan mengujimu dan kamu akan cukup lelah. Lakukan olahraga atau meditasi untuk mengelola emosi dan hati. Cara ini akan membuatmu lebih tenang menghadapi bulan ini. Ah, ternyata itu dia sekian zodiac yang akan mengalami bulan Juni tahun 2018 yang berat. Masa depan memang tidak ada yang tahu. Terlepas dari benar tidaknya prediksi atau ramalan zodiac akan lebih baik jika menjalani setiap hari dengan usaha maksimal diiringi dengan pikiran dan sikap positif ya. Sekian nama 4 zodiac yang akan mengalami rintangan berat di bulan Juni tahun 2018. Semoga video ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menjalani bulan Juni ini dengan lebih baik. Ayo ya manteman klil, subscribe, dan juga like atau bagikan video ini agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.